Hai teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi penghasil saldo dana, OVO dan juga GoPay. Dan aplikasi ini sedikit beda dengan aplikasi yang lainnya. Kenapa beda? Karena aplikasi ini cocok banget buat kalian yang memiliki mobilitas tinggi dengan menggunakan smartphone. Apalagi, aplikasi ini cocok banget buat kalian yang sering bersosial media. Sama kayak Facebook atau WhatsApp. Jadi ini adalah murni aplikasi sosial media, di mana kita bisa saling berbalas chattingan, kemudian membuat grup, dan di sini yang bikin beda adalah aplikasi ini bisa menghasilkan uang. Kemudian aplikasi ini juga 100% gratis ya. Kalian tinggal mendownloadnya langsung di Google Play Store. Untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Dan untuk penarikannya kalian bisa menggunakan OVO, Dana, dan juga GoPay ya teman-teman. Kemudian di sini saya sudah melakukan 1 kali penarikan dari aplikasi ini. Tepatnya itu kemarin ya. Dan kalian bisa melakukan penarikan setiap hari minggu. Nah sebelum saya bahas lebih lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Nyalakan loncengnya, like, dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, kita langsung aja ke aplikasinya. Buat kalian yang mau download, langsung aja masuk ke Google Play Store. Kalian ketikan Mio ya, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Atau kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Nah untuk rating dari aplikasi ini, itu lumayan tinggi yaitu 4,8. Dan langsung aja silahkan kalian bisa install aplikasinya. Dan ini adalah aplikasi sosial media, sama seperti aplikasi sosial media yang lainnya. Kemudian tampilan awal untuk pembukaannya seperti ini. Dan halaman utamanya itu seperti ini. Selanjutnya akan saya bahas proses penarikan. Kita masuk aja ke profil dan kita klik di bagian income atau withdrawal di situ. Kita klik aja dan kita akan diarahkan ke halaman penarikan. Dan di sini kalian bisa lihat jumlah diamond yang saya terima. Kemudian ini adalah beberapa jumlah yang bisa kita tarik. Dan di sini saya akan menarik 5 USD. Kemudian kita harus verifikasi email terlebih dahulu. Kita masukkan email kita, kemudian kita kirimkan. Nanti silahkan kita buka emailnya. Dan setelah itu kita bisa memasukkan kode verifikasi yang kita terima. Nah setelah kita masukkan, kita kirim aja langsung konfirmasinya ke aplikasi ini. Dan setelah kita kirim, kita akan diarahkan ke halaman setting password untuk melakukan penarikan. Setelah password kita setting, oke semuanya udah beres. Kita kembali lagi ke halaman penarikan. Nah kita pilih yang 5 USD. Kita klik aja di situ. Kemudian kita pilih negaranya. Nah di sini ada beberapa negara ya. Ada Philippines, Indonesia, dan juga Vietnam. Nah kita pilih Indonesia. Kemudian kita klik aja oke. Ya jadi pastikan negara kalian itu udah benar. Setelah kita klik oke, di sini kita pilih metode penarikannya. Nah di sini ada GoPay, OVO, dan juga Dana. Dan di sini saya akan melakukan penarikan dengan menggunakan saldo dana. Nah kita klik aja di bagian saldo dana. Dan di bagian bawah, silahkan kalian masukkan nomor saldo dana kalian dan nama lengkap kalian. Nah kalian masukkan aja di situ. Kemudian di sini akan saya masukkan. Nah setelah selesai kita masukkan, kalian bisa cek di sini. Penarikan hanya bisa dilakukan setiap hari minggu. Kemudian dalam satu minggu itu, di hari minggunya, kalian bisa melakukan penarikan lebih dari satu kali. Dan akan dibayar biasanya nggak lebih dari 30 hari. Dan di sini penarikan yang saya terima, itu kurang lebihnya minggu, senen, selasa ya saya terima. Dan kemudian setelah kita klik oke, akan muncul konfirmasi seperti ini. Kita klik oke aja. Dan ini adalah histori penarikan yang bisa kita lihat. Nah kita tinggal tunggu aja landing. Kemudian kita bisa kembali ke aplikasinya. Kita lihat di sini, diamondnya sudah berkurang. Dan kita bisa lanjut aja chattingan untuk mendapatkan lebih banyak diamond. Nah kita tinggal pilih teman-teman kita yang sudah tertera di aplikasi ini. Kalian tinggal cek aja di situ. Dan untuk mendapatkan lebih banyak coin atau lebih banyak diamond, kalian bisa membuat group ya. Atau di sini bisa disebut dengan family. Nah kalian cek aja di bagian family. Kemudian kita bisa membuat group kita sendiri. Misalnya di sini, saya membuat sebuah group family atau keluarga. Di sini judulnya bebas asalkan baik ya dan sopan. Kita klikkan aja. Kalau kalian terserah nanti bisa menggunakan nama apa aja, bebas ya. Kemudian setelah kita selesai, kita oke. Kita bisa memilih ikonnya. Kalian juga bisa meng-customize sesuai dengan gambar kesukaan kalian. Jika sudah selesai, kalian klik oke aja. Nah kemudian, di sini kita bisa mengajak teman-teman yang sudah tertera di aplikasi ini. Nah untuk ikut atau join di group kita. Nah nanti setiap ada yang join, kemudian chattingan, kita itu akan mendapatkan diamond. Dan ingat, untuk mendapatkan diamond, kita itu tidak harus ngechat duluan, tapi membalas chat orang. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat banyak group aja di situ. Kemudian kita bisa, kalau misalnya ada teman yang ngajak kita duluan. Hai selamat datang, kita langsung balas. Nah di situ kita bisa mendapatkan diamond. Atau ada yang nge-like profile kita dan sebagainya. Nah di situ kita juga bisa mendapatkan diamond. Kemudian, untuk mendapatkan lebih banyak koin, kita itu bisa mengerjakan tugas yang sudah disediakan oleh aplikasi ini atau bisa mengundang teman. Nah gimana caranya mendapatkan lebih banyak koin? Nah caranya seperti ini ya teman-teman. Kita itu bisa balas chattingan kayak gini. Kemudian, di bagian chattingan ini nantinya, kita bisa memasukkan kode undangan kita. Misalnya kayak gini. Hai teman-teman, untuk free video call dan juga chatting atau mungkin voice call. Nah di situ kalian bisa memasukkan kode ini ya. Kemudian join aja di group aku. Nah nanti dari situ kalian bisa mendapatkan koin dan juga diamond ya teman-teman. Kalian juga bisa mengerjakan tugas masuk ke profile, ke task center. Di situ kalian bisa share link dari aplikasi ini dan mengundang teman. Kemudian setelah itu kalian juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang sudah tersedia di aplikasi ini. Jadi banyak banget tugas yang bisa kita kerjain untuk ngumpulin koin. Dan koin ini nanti kita gunakan untuk chattingan, video call dan juga telepon. Jadi segampang itu ya. Namun tidak jujur rasanya kalau saya tidak menyampaikan kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya sudah saya sampaikan di awal. Dan untuk kekurangannya di sini, kita itu cukup lama untuk menghasilkan diamond kalau kita tidak aktif ya. Jadi untuk mendapatkan lebih banyak diamond, kita memang harus aktif. Menjadikan aplikasi ini sebagai daily activity untuk chattingan. Kalau kita males chattingan ya, kita tidak bisa dapat lebih banyak koin dan juga diamond. Jadi intinya kayak gitu aja. Kemudian ketika nanti kalian koinnya sudah habis, kemudian males ngerjain tugas. Nah kalian bisa top up di sini ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa membeli koin. Nah jumlahnya juga mudah. Murah ya di situ. Caranya mudah. 3000 aja bisa dapat. Kemudian kalian juga bisa bermain game dan seterusnya. Nah kemudian setelah kalian punya koin lagi, kalian bisa chattingan lagi di sini. Kemudian bisa saling mengundang teman. Kita bisa saling tukeran invite. Dan kalian bisa menghasilkan lebih banyak diamond. Oke demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax